Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama sahabat Magic 5. Di video kali ini sahabat Magic 5 akan membahas biodata atau profil lengkap beserta agama para pemain Magic 5. 1. Kimberly Dengan memiliki paras bule, Kimberly berhasil menarik perhatian para warganet. Tak hanya itu, banyak warganet yang mencari tahu mengenai informasi biodata dan profil mengenai Kimberly. Dengan nama lengkap Kimberly Angela, dia lahir pada tanggal 16 Desember tahun 2006, saat ini berumur 16 tahun, dia memiliki sapaan akrab Kimi atau Kim, wanita keturunan belasteran Indonesia Australia. Nama lengkap Kimberly Angela, nama panggilan Kim atau Kimi. Tanggal lahir, tanggal 16 Desember tahun 2006, umur 16 tahun, Sudiak, Sagittarius, Agama, Islam, Profesi, Model dan Aktris, akun TikTok, at Kimbruli, akun Instagram, at Kimberlyyangsla.pacar, belum ada. 2. Alifa Lubis Titik, dikenal sebagai artis cilik yang periang, cantik, dan juga berbakat gadis berusia 16 tahun ini sudah meniti kariernya sejak ia masih kecil. Alifa Lubis saat ini menjadi artis sekaligus presenter yang terkenal sejak 2013 silam dengan hadir di berbagai stasiun televisi. Dia mengawali karir dengan menjadi juara dalam ajang Little Miss Indonesia yang diselenggarakan pada 2013 silam. Setelah itu dia membawa sebuah acara televisi La Academia Junior Indonesia bersama Irfan Hakim, Indonesian Idol Junior juara kedua bersama Tara Budiman, dan Iyuan Tuno bersama Ria Ricis. Kemudian, Alifa memulai debutnya dalam dunia akting pada tahun 2018 yang berperan sebagai Melly dalam Koki-Koki Cilik. Nama asli Alifa Azahra Lubis, nama panggung, Alifa Lubis, tempat dan tanggal lahir, Bogor, Jawa Barat, tanggal 30 Oktober tahun 2006. Kewarga negaraan, Indonesia, agama, Islam. 3. Basmalah Gralin Basmalah Gralin menapaki dunia entertainment sebagai artis cilik dengan berbagai judul sinetron. Gadis kelahiran tanggal 16 November tahun 2008, ini memiliki nama lengkap Basmalah Nigista Sabae Balen Gralin. Merupakan seorang penyanyi, aktris dan presenter. Mengawali karir di tahun 2016 dengan membintangi sinetron Kasih dan Bidadari bersama Marsha Aurelia dan Ari Wibowo. Nama asli, Basmalah Nigista Sabae Balen Gralin, nama panggung, Basmalah Gralin. Tempat lahir, Jakarta, tanggal lahir, tanggal 16 November tahun 2008, umur 15-2023. Pekerjaan, penyanyi-aktris presenter, agama, Islam, orang tua, Hanurdin Ali, ayah, dan Linda Daud, ibu. 4. Raden Raka Raden Raka daniswara Putra Permana, remaja kelahiran Bogor tanggal 16 Februari tahun 2007 memiliki paras menawan dengan tubuh yang tinggi. Raden Raka merupakan artis baru yang namanya mulai dikenal saat membintangi sinetron panggilan Indosiar. Nama asli, Raden Raka daniswara Putra Permana, nama panggung, Raden Raka. Tempat lahir, Bogor, tanggal lahir, 16 Februari tahun 2007, umur 16-2023. Pekerjaan, penyanyi-aktris presenter, agama, Islam, orang tua, Reza Rashanto, bapak, dan mirah delima ibu. Instagram, at Raden Rahat PP. 5. Elektra Valet Leslie Elektra Valet Leslie merupakan gadis cantik kelahiran Jakarta, tanggal 7 Juli tahun 2008 yang kini genap berusia 13 tahun. Elektra Valet Leslie dikenal sebagai seorang aktris yang telah memerankan beberapa sinetron dan film. Salah satu film yang ia bintangi adalah di bawah umur. Buat kamu yang penasaran dengan sosok Elektra Valet Leslie, kamu bisa ke poin biodata Elektra Valet Leslie lengkap dengan umur dan agamanya berikut ini. Nama lengkap, Elektra Valet Leslie, nama panggilan. Elektra, kota asal, Jakarta, Indonesia, tempat tanggal lahir. Tanggal 7 Juli tahun 2008, umur, 13 tahun, agama, Kristen. 6. Adrian Bima Memiliki nama asli Sulaiman Adrian Bima, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Desember tahun 2006, ia juga mempunyai nama lain Adrian Didi. Pria berumur 16 tahun itu mengawali karir pada tahun 2013, ia mendapatkan peran menjadi Joko Tingkir di sinetron Joko Tingkir. Pada tahun 2016 bermain dalam film, Bangkit, dan berperan sebagai Dwi, selanjutnya pria berambut gaya keribu itu membintangi film Naora dan Geng Juara. Satu tahun kemudian Adrian Bima bermain dalam Kuntilanak I, Kuntilanak II, hingga Kuntilanak III. Nama lengkap, Sulaiman Adrian Bima, tempat, tanggal lahir, Jakarta, tanggal 18 Desember tahun 2006, umur, 16 tahun, agama, Islam, pekerjaan, model, aktor, tahun aktif, 2013 hingga sekarang. 7. Sri Devi Sri Devi melanjutkan deretan penyanyi dangdut Indonesia yang lahir dari Ajang Pencarian Bakat Dangdut Akademi, Deacademi, yakni musim kelima, tahun 2022. Sri Devi masih berusia 14 tahun ketika menggenggam gelar ini, Sri Devi sudah aktif bernyanyi dari lingkup kota kelahirannya dengan tampil di hajatan serta syarat prestasi. Nama lengkap, Serli Artika Sri Devi, nama panggilan, Sri Devi, lahir, Prabu Muli, Sumatera Selatan, tanggal 3 September tahun 2008. Pendidikan, SMP, Bersaudara, Agama, Islam, Instagram, atda5-bawah-sridevi-03. 8. Nizam Hassan Nizam Hassan lahir pada tanggal 7 Juni tahun 2005, ia dikenal sebagai aktor cilik yang populer bersama Ibrahim Halil Al-Hatiti atau Baim. Saat itu keduanya menjadi sahabat dalam sebuah sinetron Baim Anak Soleh di tahun 2009. Diketahui, Nizam Hassan merupakan keturunan Arab Indonesia yang saat ini menginjak usia 17 tahun. Awal karir Nizam Hassan bermula sejak tahun 2009 saat bermain peran sebagai Nizam di sinetron Baim Anak Soleh, lalu di tahun 2010 dalam sinetron buku harian untuk Baim. Nama lengkap, Nizam Zaila Ali, nama panggung, Nizam Hassan, tempat tanggal lahir, tanggal 7 Juni tahun 2005, umur, 17 tahun, 2022, agama, Islam, keturunan, Arab dan Indonesia. 9. Medina Dina, adalah pesinetron yang debut sejak tahun 2009 silam. Selain sinetron, Medina juga beberapa kali muncul di film televisi FTV, terutama Suara Hati Istri. Medina Dina adalah pesinetron yang debut sejak tahun 2009 silam. Selain sinetron, Medina juga beberapa kali muncul di film televisi FTV, terutama Suara Hati Istri. Nama, Medina Wicaksono, tempat tanggal lahir, Jakarta, 27 Februari tahun 1987, profesi, aktris, model, kebangsaan, Indonesia. Instagram, at Medina Dina. Medina Wicaksono aktif pada tahun 2007, namun ia mulai terjun dalam dunia seni peran pada 2009, Ia memerankan Wiwi dalam sinetron Suami-suami takut istri. 10. Ebi Dalima, mulai dikenali oleh masyarakat luas Indonesia berkat mengikuti ajang pencarian bakat dangdut Akademi 5 yang disiarkan di Indosiar. Dalam ajang kompetisi menyanyi dangdut tersebut Ebi Dalima berhasil mengukuhkan tahtanya di posisi kedua. Ebi harus merelakan juara pertama untuk Sridevi Dalima yang juga akan bermain dalam serial yang sama. Biodata Ebi Dalima, nama lengkap, Rabiunahar Riza Ramadan. Nama panggung, Ebi Rista. Nama panggung, Ebi. Ebi Da 5, tahun lahir, 2008. Umur, 14 tahun, agama Islam. 11. Jirayut. Mendengar nama Jirayut mungkin sebagian besar penikmat dangdut sudah sering mendengar nama itu. Pasalnya Jirayut adalah penyanyi dangdut asal Thailand yang mengawali karir dengan menjadi peserta dangdut Akademi Asia yang diadakan oleh salah satu stasiun televisi swasta. Dengan wajah imut dan tampan yang dimiliki Jirayut, ditambah lagi suara yang khas, hal itu yang menjadi alasan penggemar banyak menggandrunginya. Nama lengkap, Afisan J. Dweramae. Nama panggung, Jirayut. Tempat, tanggal lahir, Sungai Padi. Naratiwat, tanggal 21 Februari tahun 2001. Usia, 22 tahun, agama Islam. 12. Temi Rahadi. Temi Rahadi saat ini tengah membintangi Sinetron Magic 5 bersama Bas Malah Gralin, Afan DA5 hingga Raden Raka. Sosoknya sudah tak asing lagi di layar kaca Indonesia sebab ia sudah puluhan kali membintangi FTV. Nama lengkap, Temi Rahadi. Tanggal lahir, tanggal 11 April tahun 1984. Umur, 38 tahun. Pasangan, Ira Wahyuni, menikah pada 2015. Anak, 2. Profesi, aktor, presenter, model, agama, Islam. 13. Afan Dalima. Salah satu peserta top 8 Dangdut Akademi 5 Indosiar bernama Afan DA5 sedang menjadi sorotan publik usai tampil maksimal di grup 1. Tak banyak orang tahu Afan DA5 adalah anak kandung dari AAN KDI yang penampilannya di Dangdut Akademi 5 Indosiar. Bak Pinang dibelah menjadi 2. Ya, Afan selalu tampil lincah seperti penampilan AAN KDI pada waktu berkompetisi di KDI musim pertama pada tahun 2004 bersama dengan Siti KDI dan Nasar. Nama lengkap, Ahmad Afan Hadhafi. Nama panggung, Afan Afan Dalima. Kota asal, Jakarta Barat. Tanggal lahir, 2008. Umur, 14 tahun. Agama, Islam. Orang tua, AAN KDI. Pendidikan, SMP. Akun Instagram, at Dalima garis bawah Afan. 14. Monserat Gizel. Monserat Gizel kembali lagi berakting di layar kaca dengan berperan sebagai queen dalam mega series Magic 5 Indosiar. Gadis kelahiran Cirebon, tanggal 3 September tahun 2008 beradu akting dengan Raden Raka, Basmalah Gralin dan Sridevida. Sepintas wajah Monserat Gizel tidak asing lagi di layar kaca, Gizel panggilannya memulai karirnya sebagai artis cilik. Gadis berdarah kupang ini memiliki paras ayu dan menawan, kecantikannya menjadikan warganet penasaran siapa Monserat Gizel, berikut profil dan biodatanya. Nama, Monserat Gizel, tempat lahir, Cirebon, tanggal lahir, tanggal 3 September tahun 2008. Umur, 15 tahun. Agama, Kristen Profesi, aktris, penyanyi. Instagram, at Monserat Gizel. Itulah biodata lengkap dan agama para pemain Magic 5. Sekian dari video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.